Hai kami memikir lahan di pinggir jalan Semarang Burwodadi ini untuk ke arah Semarang sana ke arah Burwodadi Surabaya nah tendangannya ada di sini ini DMC sekitar dua meter mungkin disini DMC daerah milik jalan atau sekarang wilayah milik jalan kalau untuk si Telkom masih mendingan hanya keluar sedikit dari DMC itu Telkom Telkom dan buru apa provider ada di luar DMC misalnya sudah memulai masuk ke wilayah privat wilayah pribadi nah permasalahan yang terjadi justru ada di tiang PLN itu tiang PLN itu berjarak sekitar sekitar 10 meter dari jalan ini yang jadi persoalan persoalan akan muncul ketika orang akan membangun rumah tingkat orang akan menanam 6 pohon ya lihat semuanya itu yang terjadi pohon tidak akan pernah bisa tinggi karena ditebang oleh PLN tanpa kompensasi tanpa ada kejelasan rumah pun tidak akan bisa tinggi karena akan terhalang oleh kabel PLN disini harapan saya itu lihat tidak akan pernah bisa tinggi karena sudah mentok jarak dari tiang ini sampai ke pinggir jalan lebih dari 10 meter saya hanya berharap untuk PLN segera memindahkan tiang-tiangnya ke daerah milik jalan karena ini tidak ada kejelasannya atau siapapun yang mampu untuk membuat sebuah tuntutan berdata saya akan bagikan manfaatnya saya akan bagikan manfaatnya silahkan pengacara yang memiliki kemampuan untuk membuat PLN mau memberikan kompensasi atau memindahkan DMC untuk masuk setidak-tidaknya kalaupun tidak dipindahkan masyarakat tidak dirugikan dengan kondisi yang seperti tadi saya ceritakan itu hanya beberapa contoh mungkin bisa mengajukan ajuan perdata dan sebagainya saya berikan saya berikan 60% untuk pengacara ini kondisi yang terjadi saat ini karena PLN seolah tutup mata tidak mau memindahkan itu infrastrukturnya PLN itu bukan perusahaan yang tanpa untung dia profit taking dia persero jadi sudah waktunya untuk memberikan keuntungan juga kepada masyarakat yang lahannya digunakan oleh PLN